Monitor 27 inch 2K budget yang terakhir gue bahas adalah Gigabyte GS27Q yang harga itu ada di Rp 3.019.000 Dan sekarang gue lagi pegang yang harganya tuh lebih budget tapi dia punya kaki yang udah full ergonomic Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Wok Tok, balik lagi ke channel Techmanis, jadi ini namanya monitor Dahua Beberapa dari kalian mungkin belum familiar sama brand ini, gue pribadi baru pegang sekitar 3 monitornya Dahua Jadi sebelum ini tuh udah gue pegang yang entry levelnya mereka, kebutuhan untuk office atau sekedar untuk preview CCTVnya mereka Nah karena Dahua itu awalnya dia fokusnya ke security system yang gue tau ya Jadi nyediain kayak CCTV, fingerprint sensor yang buat absen gitu-gitu ya Jadi kalau misalnya kalian lihat di kantor-kantor atau di mall-mall, itu gue perhatiin pernah ada nemu pake CCTV merk Dahua Nah sekarang gue pegang monitornya ini yang gaming punya, tipenya itu Dahua DHI LM27E331A Dia punya ukuran monitor itu di 27 inch, 3 side bezel-less, cuma ada logo Dahua di depan ini aja yang harusnya sih bisa lebih dikecilin lagi Atau warna putih, jangan terlalu kontras kayak gini Secara desain belakang, ini termasuk yang keliatan gaming banget, ada LED yang kita bisa atur warnanya via OSD setting juga Logo Dahua yang ya oke lah, ini penempatan juga bagus, nggak terlalu besar juga Dan aksen-aksen gaming ini ada fungsinya juga sebagai ventilasi, jadi untuk pembuangan panas ya Dan ini beneran bolong di bagian sisi kanannya Dan untuk casingnya ini termasuk yang tebel sih, bukan yang tipis, jadi nggak terlalu keliatan modern banget lah Ini untuk kaki full ergonomiknya dia, bisa head adjustment, swivel, tilt, dan rotate Cuma di bagian head adjustment ini agak sedikit harus effort ya, karena agak berat dinaik turuninnya, sisanya aman Secara desain kaki dia yang V kayak gitu sih, gue agak kurang suka karena ya wasting space aja gitu di meja, apalagi gue pake dash shelf Jadi kayak nggak bisa ke cover sama dash shelf gue, karena terlalu lebar kakinya Memang cocoknya kalau misalkan itu nggak pake dash shelf, baru bisa pake kaki Karena dia juga bisa head adjustment, jadi kalau untuk soal pandangan itu nggak ada masalah sih harusnya Nggak perlu tambahin lagi dash shelf, kecuali dash shelf itu emang untuk pemanis di meja kalian dan untuk nambah storage itu beda lagi ceritanya Nah gue pribadi, gue lebih suka pake bracket Oximus ZDP 1118 kayak gini aja Karena ya tentu jadi lebih clean mejanya, lebih enak pandangannya gitu ya Dan ya gue lebih suka dibanding pake kaki bawaan sih Walaupun kaki bawaan dia tuh udah termasuk yang cakep dan ada kabel managementnya juga Jadi udah ngebantu biar kabelnya tuh tetep rapih Untuk ports di monitor ini ada 2 HDMI 2.1, ada 2 DP 1.4, dan ada USB-A Ini USB-nya kepake cuma untuk kasih power dari device yang kira-kira perlu aja Kayak misalnya light bar gitu, nah itu bisa Monitor ini pake panel IPS, view angle-nya jadi aman, warnanya nggak shifting ya Kalau kita ngeliat dari kanan-kiri Resolusinya di 2560x1440 atau 2K QHD Ini komposisi yang sangat gue rekomendasiin kalau kalian emang mau punya monitor yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga Di meja gue yang kedalamannya di 70cm, gue pribadi emang suka pake ukuran 27 inch 27 inch 2K pula, nah itu udah kombinasi pas banget sih menurut gue Detailnya tuh dapet rapetnya mantep untuk jarak pandang di meja 70cm tuh pas aja gitu menurut gue Dan khususnya untuk tulisan-tulisan, 27 inch 2K dibanding 27 inch Full HD itu akan jauh lebih nyaman Dan untuk kerja juga ini lebih enak karena bidang kerja itu jadi lebih luas di dalamnya ya dibanding yang Full HD Untuk kebutuhan gue main game di monitor ini karena dia udah 180Hz, gue nggak ada komplain sama sekali Dan emang enak aja gitu untuk pergerakannya smooth, gue nggak ada demuin masalah Nah untuk response time mereka klaim bisa sampe 1ms dan itu kita harus nyalain MPRT-nya dia Dan harus diinget MPRT bikin mata kita itu lebih cepet capek karena layarnya jadi agak sedikit flicker gitu loh Cuman memang enaknya MPRT itu objeknya nggak ada bayangan sama sekali di belakangnya Jadi nggak blur gitu, rapet, objeknya bergeraknya tuh mantap Jadi ya kalau misalnya emang kalian kompetitif banget dan sesekali mau pake MPRT ini Kalau misalnya laganya beneran serius, nah ini bisa kalian manfaatin sih Kalau gue pribadi cukup pake di settingan overdrive highest sama gue nyalain freezing-nya aja Untuk warna panel disini bukan yang paling sempurna, bukan yang paling bagus juga setelah gue tes ya Tapi kita bahas dari awal dulu ini by default-nya kayak gimana Jadi gue disini dapetin warna putihnya itu jauh banget dari target Di 10,34 delta-i, CCTV-nya itu di 8000-an Kelvin Yang bikin warnanya tuh terlalu biru, ini by default monitor ini ya tanpa diubah OSD-nya Jadi dateng langsung gue tes dan hasil kayak gitu Tapi untuk warna rata-ratanya dia, ini termasuk yang bagus untuk bawaan sebuah monitor di 1,43 delta-i Dengan warna yang paling nggak akurat tuh warna merah Nah monitor ini tuh di OSD ada pengaturan gamma, kita bisa pilih Dan by default itu di 2,2, ini udah sesuai sama target gue Dan gue tes disini gamanya beneran rapi ya Kita dapet rata-rata itu di 2,18 dan kalau liat grafiknya juga ini bagus rapi mendekati target Gue ada tes juga untuk di preset user normal dan user warm Tapi yang gue paling suka itu ada di preset sRGB-nya dia Kita bisa dapetin warna putih yang lebih akurat dibanding yang default tadi di 5,89 delta-i Dan untuk warna rata-ratanya tapi nggak terlalu bagus ya Di 1,73 delta-i Dengan warna yang kurang akurat itu tetap di warna merah Di preset sRGB ini juga CCTV-nya lumayan bagus di 6,498 Kelvin Jadi mendekati target di 6,504 Kelvin Dan untuk gamma-nya dia rata-rata kita dapet di 2,16 Jadi lanjut kita langsung aja kalibrasi monitor ini Gue pake preset di user Dengan target brightness di 200 nits Gamanya itu di 2,2 Dan untuk settingan OSD-nya gue pake kayak gini Kita dapet hasil warna yang jauh lebih bagus ya Untuk warna rata-rata itu di 0,76 delta-i Dan warna putih juga jadi lebih akurat lagi di 2,45 CCTV-nya dia jadi lebih warm di 6,300 menjauh dibandingkan 6,500 tadi Dan untuk gamma-nya justru malah jadi nggak rapi setelah dikalibrasi Jadi gamma-nya ini nggak terlalu mendekati di 2,2 Nah untuk gamut monitor ini mereka klaim di 100% sRGB dan 85% ntsg Dari hasil yang gue dapet sRGB-nya maksimal tuh di 99,5% Ini bagus Adobe RGB dapet di 78,1% Dan untuk DCI-P3 dapet di 87,4% Sebagai perbandingan dari 2 monitor 27 inch 2K yang udah pernah gue bahas Ada Gigabyte GS27Q dan ada MSI G274QPFQD Nah secara gamut untuk Dahua DHI LM27E331A ini termasuk yang bagus di bawah MSI Karena memang MSI tuh punya teknologi IPS yang beda dari yang lain Tapi dia udah di atas dibandingin Gigabyte GS27Q yang tadi Untuk kualitas warna juga dia ada di posisi tengah-tengah di antara MSI sama Gigabyte Jadi menurut gue ini Dahua dengan harga yang di bawah Gigabyte oke banget sih untuk kualitasnya dia Cuma memang concernnya adalah kalau misalnya kalian nyari warna banget Untuk kebutuhan kerjaan yang memerlukan warna Gue sih kurang rekomendasiin ya Karena warnanya jujur aja gak terlalu yang akurat banget Warna putihnya terutama ini masih terlalu majenta bagi gue Tapi patut diapresiasi dengan harga segini kita udah dapet 2K27 inch Kakinya ergonomik juga dan IPS panel Jadi kebutuhan ini lebih ke user standar aja yang emang pengennya budget Terus nyari fiturnya banyak Kebutuhannya untuk fokus gaming aja gitu ya Nah ini bisa dipertimbangin sama kalian Dan di monitor ini tuh udah ada speaker built-innya juga Tapi ya ini jadi bonus aja sih karena suaranya tuh kurang banget ya Untuk speakernya bawahnya dia Tapi ya lumayan aja sih Kalau misalnya kalian tuh emang gak punya speaker eksternal lagi Untuk harganya dia itu resmi ada di Rp2.849.000 Tapi khusus untuk pembelian di awal perilisan Ada 3 toko yang punya promo potongan harga jadi cuma Rp2.499.900 Untuk Jakarta ada Abditama Official Store dan Yoway Store Dan untuk di Yogyakarta ada Young's Computer Kuotanya terbatas dan ini khusus platform Tokopedia Cek linknya ada di description box Soal service, The Way ini punya garansi 3 tahun ganti baru Dan lokasi service centernya itu ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang Jadi segitu aja untuk video kali ini Thank you banget udah nonton Kalau suka boleh like, share, dan subscribe Waktu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih